Kamera rolling, action Hal bercampur ini membuat Cilinder head menjadi Menghitung, dan packingnya Juga ikut-ikutan naik ke atas, maka Itulah air bercampur Dengan oli, bisa dilihat di Tutup radiator atau di foto Pengisian oli, itu ada noda warna putih Itu adalah hasil dari percampuran Antara oli dan air, nah selanjutnya bagaimana Maka wajib dilakukan tindakan Servis besar, yaitu semi Overhaul, apa saja yang harus dikerjakan Mari kita mulai Videonya dari sekarang Kita cek Suzuki R3 yang terpaksa Harus ditandu untuk bisa Sampai ke bengkel kami Karena kendalanya itu tadi Overhead Setelah kita bongkar, ini warna Mesin bagian dalam Sudah hitam Disini teknisi sedang melakukan proses Pelepasan karter Karena untuk melepas cover timing ini Untuk R3 ya Itu mirip dengan yaris Jadi ada baut yang harus dilepas Di bawah Filter oli Kemudian di karter itu ada Namanya filter Atau saringan oli Nah itu dia mengikat Bagian cover sini Jadi harus dilepas cover timingnya Kemudian kita akan melepas Change Kemudian melepas bagian CMP ya Noken As Selanjutnya seperti itu Untuk bisa melepas Head Atau cylinder head Kita harus melepas Komponen bagian atas dulu Meliputi Exhause manifold Ada di sebelah sini Nah ini bentuk dari Katalis Atau exhaust manifold ya Kemudian kita juga Melepas Intake manifold Letaknya di bagian Belakang sini Nah dan ini bentuknya Jadi ada throttle body Di sana Ini bentuk Intake manifold Kita wajib lepas Karena kalau gak bisa Dilepas kedua tadi Kita gak bisa menurunkan head Di bagian bawah Kita harus juga Melepas Namanya Bak Carter Kita lihat Jadi olinya sudah Bercampur seperti ini Dengan air Ini bak Carter Di bawah bak Carter ini Ada satu baut Yang juga harus dilepas Untuk bisa melepas Filter dari oli Kita tebak Ini namanya apa Change Rantai timming Terima kasih telah menurunkan selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih ini adalah gasket cylinder head jadi permasalahan itu karena melengkung secara kasat mata memang tidak kelihatan sih lengkungnya di mana tapi dengan mata pisau bobot itu bisa ketemu nanti titik lengkungnya di mana kalau di arah sini ini blok mesin ya jarang permasalahan itu 99% ada di sini di cylinder head kita akan langsung ini bongkar kemudian kita akan scrap ini ada tambahan informasi penting buat teman-teman mekanik yang melakukan pengerjaan seperti ini untuk mobil-mobil yang menggunakan VVTI seperti ini ya ini HLA atau mangkok klep atau lifter silahkan mau disebut apa ini beda daerah beda-beda ketika melepas harus ditandain sesuai dengan nomor urut jadi nanti ketika merakitnya kembali harus dikembalikan ke posisinya semula contohnya yang ini ini tadi beradanya di sini ini exhaust 1 tuh dikasih nama E1 jadi nanti ketika merakit ini harus kembali ke sini tidak boleh ke tempat lain karena apa tingkat keausian valve itu sudah beda-beda ini sedang menandai exhaust 2 oke jadi nanti kembali ke posisinya masing-masing ini yang sering jadi permasalahan ketika habis overhead turun dexel ininya dicabut secara acak kemudian merakitnya juga secara acak hasilnya apa suaranya kemericik untuk letak dimana dia melengkung bisa dilihat dari sini ya teman-teman ya ini lihat untuk valve ini kan garing tuh tapi nomor 2 dan nomor 3 nomor 2 nomor 3 yang bagian tengah basah dari sini letaknya beda sendiri kan kalau yang lain kan garing oke kita langsung ke teknisi bubut buat scrap jadi kita scrap kalau tidak main digosok-gosok pakai kaca untuk hasil maksimal sekarang kita cek hasil dari pengkodean pengkodingan ya untuk lifter ini I1 E1 I2 E2 jadi seterusnya sampai ke 8 nah nanti ini kembali ke posisinya masing-masing sesuai dengan nomor urut jadi pasti suaranya nanti halus tidak kemericik kebanyakan orang tidak faham tentang itu terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati